Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan jempol game Oke kali ini kali ini kita akan bermain pesawat airplane emergency pesawat terbang darurat Oke disini aku menggunakan pesawat Boeing 747 bener ya 747 tadi tulisannya lupa aku Oke sekarang kita langsung take off nguk 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 eh depannya tebing-tebing bro ini bro ini aku naik terus ini Amanda ini nguk nguk tuh lihat bagian sebelah kanan tuh Iya dikit lagi oke kita ulangi lagi ya kita main Boeing pesawat 747 kita pakai me apa ke tombol joystick Oke sekarang kita sudah terbang lagi menggunakan pesawat pesawat Boeing 747 Oke teman-teman aku juga apa ini akan memainkan game baru namanya wonder wonder ship wonder warship wonder warship kayaknya bagus bro apa ya pertempuran yang ada di laut kapal itu secara online nanti setelah hit ini video ini aku coba mainkan itu dan nanti gimana tanggapan teman-teman apakah asik di pesawat atau di kapal perang Oke ini kita akan bahas tentang pesawat ini dulu aja nah di permainan airline airline airplane emergency ini itu eh apa ya pendaratan daruratnya terkendala mungkin ke kerusakan mesin jadi kita harus bisa pandai-pandai mendaratkan pesawatnya di landasan atau di bandara dengan posisi pesawatnya itu terjadi masalah atau kerusakan Oke disini aku masih nerbangan dengan aman dan menuju pada apa tuh indikator disana itu tanda panah itu dan disini aku melewati yang namanya perbukitan atau pegunungan oke disini aku memainkan ini di jempol game ini banyak game aplikasi pesawat sekitar ada enam atau tujuh lah lupa aku atau lima kalau gak salah sedikit sedikit dimu sedikit aku tambah aku tambah aku tambah kalau di HP aku kuat atau kuat maksudnya tuh muatlah memorinya muat ini karena memorinya baru 60 MB atau 65 lupa aku eh giga giga kurang tahu Oke kita perhatikan di game ini nanti aku tunjukin ini cara mengendalikan pesawat yang mesinnya rusak kita tidak menggunakan krusor belok kanan belok kiri tidak kita hanya memainkan sayapnya saja disini nanti akan aku tunjukkan saat nanti mesinnya ada masalah atau kendala gitu aja Oke kapan ini saatnya mulai rusak nih ini kelihatannya kalau terbang di antara perbukitan ini kelihatannya atau itu apa tuh hembusan angin tidak 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 jadi ada yang kenceng ada yang tidak oke di sini sudah mulai pesawatnya tuh terbakar bagian sayap kirinya kita kendalikan daya dorongnya itu belum nah tenaga-tenaga dorong itu kan kita menuntuk menstabilkan kanan sama kiri kanan sama kiri dan yang sebelah kanan itu aku kurangi itu tuh supaya dia nanti stabil nah ini aku aku kurangi jadi seperti ini kalau aku naikkan semuanya dia langsung belok ke kiri bro nah makanya aku kurangi nah aku kurang seperti ini stabil naik lagi belok lagi tuh kan lho saya kurangi terus stabil lagi cuma pesawatnya lebih lama makin turun itu oke ini aku belokkan membelokkannya juga memakai tenaga dorong ini sambil krusornya juga aku gerak-gerakan sedikit di sini nih nih dampaknya kalau kita kurangi habis dia langsung belok tajam tuh tuh nih aku kurangi lagi supaya stabil oke dan kita usahakan nah depan itu sudah terlihat landasannya kita mendaratkan di sini aja kita kurangi tenaganya kita belokkan ke ini dengan cara mengurangi tenaga dorongnya oke ini nanti kan dulu naik turun naik turun terus itu oke nah iya kan oke di sini kita coba mendaratkan di sini apakah berhasil oke bentar lagi aduh masih masih cepat kecepatannya masih 300 terus itu kenak lebih ini oke nggak nonton kiri kita langsung naik aja kita naik aja kita naik aja naik aja naik aja tenaga dorongnya tenaga dorongnya salah 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 yang kanan oke oke kita buat lurus aja kita buat lurus kita buat lurus dulu aja supaya nanti kita bisa mendaratkan pesawat di lantai bisa tadi karena targetnya yang ada lampu warakon yang tadi deh kalau lo sekiranya sudah-sudah lurus panjang kita tinggal membelokkan ke kiri yang bagian satu saya itu lebih mudah lebih cepat beloknya Nah kita juga besar sedikit-sedikit menaikkan menurunkan menaikkan supaya Pak tidak tidak apa ya kita terlalu tajam nanti beloknya oke di sini dia sudah mulai belok nanti kita coba harus menstabilkan menaikkan daya dorongnya di sebelah kiri itu nih ya bagian kanan tetap aku kedalikan supaya aduh aduh tenaga dorong aku habis eh tenagaku habis tenagaku habis aduh apakah berhasil ini oke daya dorongnya mulai bekerja lagi oke sekarang kita belok ke kanan sambil kita arahkan krusernya ke kanan supaya belok ke kanan kalau lebih belok lagi bersenaku kurang sedikit biasanya eh apa daya dorongnya sebelah kanan itu oke ini kecepatan 150 knok 60 160 knok 170 knok oke tuh mulai aku kurangi sedikit tenaga dorongnya dan aku belokkan pakai daya dorong sebelah kiri itu saya kurangi saya naikkan saya kurangi saya naikkan supaya pas pada landasannya di depan itu oke sambil melihat kecepatan pesawat itu 200 knok oke apakah berhasil ini ya enggak kekurangi tenaganya set oke berhasilnya set set aduh kok suksesful aduh cara pelan-pelan pendaratannya enggak ditampilkan oke enggak apa-apa kita bermain pesawat lagi di sini aku tunjukkan pesawat airbus A380 itu nanti apa ya di depankan itu kan pegunungan atau bukit nih rodanya sudah aku naikkan dia terbang peres banget itu satu fit itu satu fit dia masih di udara satu fit dan aku naikkan tidak mau naik apa apa yang terjadi hidungnya nancep ekornya guil 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 oke kita terbang lagi di menggunakan pesawat yang sama di depan sana ada pegunungan lagi oke rodanya belum aku naikkan supaya hidungnya naik dulu baru aku naikkan nanti rodanya oke saatnya take off Yes, sodanya sudah aku naikkan Dan di depan pegunungan Oke, kita langsung Arahkan ke atas terus Pesawatnya Aman tidak ini, aman tidak ini Tidak aman ini, aman tidak ini Ini jelas ini, tidak aman Jelur Hancur, hancur, hancur Oke, kita ulangi lagi Masih menggunakan pesawat Airbus A380 Oke, di depan ini nanti aku tunjukkan Kalau pesawat terjadi penabrakan di gunung Di titik lokasi itu Kalau di pegunungan Biasanya larinya jauh kok larinya Apa ya? Nanti lihat sendiri sambil aku jelaskan Gini intinya Pesawat itu akan menabrak gunung Kalau pegunungan itu sangat curam Atau tidak ada pepohonan Tidak ada apa-apa itu Nah, biasanya titik Waktu menabraknya Menabrakkan ke Apa namanya menabrakkan Waktu menabrak di gunung itu Di titiknya itu Tapi Kalau Gunungnya curam Itu langsung Apa ya? Bodinya langsung terjun ke bawah terus Nanti di sini Aku tunjukkan Walaupun dia sudah menabrak Tapi tidak saya tutup Saya biarkan nanti sampai mana Bodi pesawat itu akan menabrak Eh, akan berhenti Dia terguling-guling Nanti sampai di mana dia berhentinya Oke Ini tenaga dorongnya aku tidak kuat Stalk kalau islahnya Tenaga dorongnya habis Tuh, sampai 50 knot Tuh Dia tidak bisa mengangkat pesawatnya Sudah merah Tidak bisa mengangkat Dan Kita lihat dari samping Ayo dari samping Seperti apa hasilnya Slat Oke Oke Disini Pesawatannya akan Turun itu Dia akan melahkan sesuatu Dan meledak Di Jeler Belum Jeler Belum Jeler Belum Masih turun-turun Juhiara itu kan Tuh Dia masih Masih Tuh Terguling-guling-guling Sampai kameranya itu bergera-gera Sampai mana Yuh Selatakan lagi Berarti Gunungnya sangat tinggi Oke bro Untuk permainan Video Untuk permainan Untuk permainan Pesawat di jempol game Sampai disini Nanti setelah ini Nanti aku akan Upload Apa ya tadi Wonder Warship Keliatannya bagus Nanti bisa kalian Ikuti video selainnya Atau besoknya Atau nanti setelah video ini Lagi beberapa jam Nanti Oke Jangan lupa klik subscribe Bagi yang belum subscribe Dan kasih tau ke teman-teman kalian Kalau ada permainan Game yang sangat jempol Namanya jempol game Oke Dan sampai sini aja Bye Halo Bang Halo